Momen panas kembali terjadi saat sidang perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres, 2024, Senin, 1 April 2024. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea mempertanyakan kredibilitas ahli hukum kubu 01 Yudi Prayudi. Dalam momen ini, nada suara Hotman tampak bersemangat dengan ekspresi mengeritkan dahinya. Ia lantas menanyakan sertifikat internasional yang dimiliki Yudi sebagai ahli Kepala Pusat Studi Forensika Digital UI Yogyakarta. Setelah itu ia melontarkan pertanyaan kedua tentang apakah kubu 01 pernah melakukan audit digital forensik, di mana KPU menyerahkan si rekap untuk diaudit dan dibuatkan berita acara. Saudara ahli, dalam praktek sampai mahkamah agung, agar audit dari ahli digital forensik memenuhi syarat, diperlukan berbagai persyaratan. Salah satu contoh kasus terbesar akhir-akhir ini adalah kasus narkoba Jenderal Teddy Minahasa, di mana saya sebagai salah satu kuasa hukumnya, pada waktu itu ada dua ahli digital forensik. Salah satu pertanyaan pertama adalah, apakah suara ahli punya sertifikat internasional sebagai ahli digital forensik? Itu pertanyaan pertama. Karena di pengadilan umum itu kalau Anda tidak punya, Anda tidak diakui. Yang kedua, salah satu syarat mutlak agar digital forensik sah adalah, akun tersebut, aplikasi tersebut harus dikasih secara utuh kepada ahli, kemudian diaudit, kemudian ada istilahnya itu diselebrate, isinya semua dibongkar. Itu mirip dengan audit kantor akuntan, tidak mungkin kantor akuntan melakukan, mengeluarkan neraca rugi laba tanpa diaudit semua dokumen dari perusahaan. Pertanyaan saya, apakah Anda pernah melakukan digital audit digital forensik, di mana KPU, ya ini harus KPU, KPU menyerahkan kepada saudara, si si siapa? Si rekap tersebut untuk Anda audit, pernah tidak dikasih? Dan kemudian dibuat berita acaranya, dan kemudian diselebrate isinya semua. Disitulah ketahuan kelemahan sistemnya dan sebagainya. Dan itu banyak parameternya. Pertanyaannya, apakah Anda itu hanya membuat kesimpulan dari publikasi-publikasi di media, dan tuduhan-tuduhan saja, sepotong-sepotong, tanpa pernah melakukan celebrate atau digital forensik, utuh isi dari si rekap tersebut. Terima kasih. Baik, dari Hakim. Cukup, silakan Pak Iudi dijawab singkat-singkat saja. Terima kasih. Mungkin dari yang terakhir, celebrate itu nama alat Pak untuk kepentingan mobile forensik. Jadi istilah diselebrate itu tidak tepat. Beberapa pertanyaan mungkin yang coba saya cermati. Pertama, kepada penanyaan dari KPU. Jadi tadi yang saya sampaikan itu memang sumber datanya itu adalah dari file yang disampaikan kepada partai. Kami mencoba untuk melakukan query, melakukan pengecekan. Memang tidak melakukan apa yang disebut dengan pengecekan perjenjang. Jadi di dalam prinsip kami, karena sudah terdigitalisasi semua mekanisme, seharusnya hal-hal semacam itu tidak lagi terjadi. Jadi berkaitan dengan DPT tadi. Jadi kami mencoba melakukan analisis itu berdasarkan file yang disampaikan kepada partai, kemudian kita coba lakukan searching, filtering, filtering berkaitan dengan beberapa field, dan kemudian ketemulah angka seperti itu. Jadi memang tidak melakukan verifikasi secara faktual. Kemudian yang terkait dengan, saya mungkin kembali ke Pak Hutman ya. Jadi yang saya sampaikan itu adalah pola pikirnya Pak. Pola pikir digital forensik ya. Jadi kami... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.